Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel lapaktani oke pada kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial lagi eh yang pasti itu tentang kutu air ya di sini saya akan kultur kutu air menggunakan bahan cucian beras dan juga daun pisang ya daun pisang kemudian dengan air yang biasa yaitu air yang langsung dari sumur ya dengan menggunakan media ember ya karena ada teman-teman yang request coba dipraktekkan menggunakan ember media ember ya untuk wadahnya ya jadi untuk cucian berasnya itu sekitar setengah liter aja karena kita menggunakan ember yang berukuran itu nanti airnya itu kurang lebih tuh 20 liter ya jadi air berasnya itu setengah liter aja supaya nanti airnya itu enggak mengental kemudian daun pisang ya dan pisangnya itu mau banyak atau enggak terserah itu enggak akan ngaruh ya enggak akan ngaruh menjadi air itu menjadi kental tapi semakin banyak semakin bagus tapi kalau kebanyakan juga tidak bagus ya nah embernya itu yang biasa saya pakai yaitu menggunakan nah itu dia tuh ya airnya itu langsung enggak saya endap-endapin dulu ya tapi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan air pump ya untuk diendapin dulu ya karena ini saya sudah terbiasa dengan seperti ini tidak diendapin dulu juga enggak papa tapi kalau teman-teman teman-teman silahkan diendapin dulu ya satu malam lah ya minimal itu satu malam oke langsung saja teman-teman ya tapi nunggu itu masih masih sedikit airnya airnya sedikit banget tuh ya karena tadi habis itu di torrentnya baru saya nyalain sanyonya nunggu sampai benar-benar penuh ya kayak sebelah itu nah tapi kita akan coba yang pakai ember yang sebelah sini nah buat teman-teman yang bertanya daun pisang ini fungsinya untuk apa saya tidak tahu banyak ya teman-teman ya setahu saya ini fungsinya ini untuk pakan juga buat menyampurin si cucian air beras supaya airnya itu warnanya coklat ya seperti pakai daun ketapang dengan menggunakan daun pisang ini jadi daun pisang ini sangat aman sekali buat kultur kutu air dan juga bisa membuat si kutir itu menjadi lebih merah ya karena airnya itu menjadi warna coklat sehingga si kutir itu dia bisa menjadi merah tidak hanya seperti kita pernah coba ya menggunakan cucian air beras saja itu ternyata kutu airnya menjadi putih nah setelah saya kasih daun pisang itu dia lebih merah warnanya ya dan juga lebih besar-besar untuk ukuran si kutu air itu tapi setelah beberapa hari tujuh hari ke atas itu kutirnya kembali lagi seperti yang kecil-kecil itu pokoknya kecil-kecil banget yang besar-besar itu sudah tidak ada mungkin pada mati ya karena sudah tujuh hari yang besar itu mati mecah menjadi kecil-kecil banget nah oke sambil menunggu airnya itu penuh kita masukkan bahannya ya ini daun pisang yang sudah saya karuh di kantong ya teman-teman nah ini gak harus dibolong-bolongin lagi ini sudah bisa keluar airnya atau sudah bisa masuk tuh ya banyak angin keluar nah biar supaya tenggelam kita tindih menggunakan keramik teman-teman nah seperti ini ya kita tindih menggunakan keramik supaya tenggelam supaya cepat merah nanti warna si airnya ya nah kemudian langsung masukin aja ini kira-kira setengah liter ya jangan banyak-banyak ya kalau untuk menggunakan ember segini itu kira-kira setengah liter aja cemplungin seperti ini wow gak jadi nah tenggelam ayo tenggelam nah kalau sudah begini kita tinggal mengambil staternya atau indukan dari kutu air ya oke saya ambil dulu nah ini dia staternya ya atau indukan dari kutu air semakin banyak yang kita pakai buat stater itu akan lebih cepat banyaknya ya seperti kita budidai ikan juga semakin banyak indukannya itu kita akan semakin cepat mempunyai ikan yang banyak seperti ini kalau kita memakai staternya lumayan banyak disini itu bisa 4 hari itu udah banyak banget kayak kemarin itu ya jadi ini kita langsung cemplungin aja teman-teman nah seperti ini nah buat teman-teman yang tidak mempunyai stater stater atau untuk indukan kutu air ya saya juga jual untuk staternya bisa dibeli atau di order itu lewat shopee ataupun kalau yang luar pulau jawa itu saya sarankan untuk menggunakan shopee ya tapi kalau masih dalam pulau jawa reguler tidak mengapa ya nah kita akan tunggu besok-besok-besok sampai benar-benar sekutir itu banyak baru setelah itu saya upload ya oke tunggu saja videonya selanjutnya nah teman-teman ini sekarang sudah memasuki setelah 3 hari ya disini perkembangan si kutu air itu sudah wow sudah lumayan banyak sekali ini di hari keempat berarti teman-teman di hari keempat ya tuh tuh di pojok-pojokan sudah banyak kan yang kecil-kecil juga sudah mulai banyak banget nah jadi untuk kultur kutu air menggunakan daun pisang ini bisa digunakan untuk di berbagai macam media ya baik menggunakan ember ataupun menggunakan sterofoam ya bagi teman-teman yang tidak punya ember dan juga tidak punya kolam bisa menggunakan sterofoam dan hasilnya itu sama saja teman-teman dengan menggunakan kolam dan juga menggunakan insya Allah sterofoam pun juga sama ya tuh bisa teman-teman perhatikan kutu airnya itu yang kecil-kecil itu sudah banyak banget ya dia sering mecah ya ini belum saya kasih pakan sudah 3 hari sekarang ya ini belum saya tambahin pakan dan ini si kutu airnya itu masih terus berkembang ya tapi kalau misalkan mau dikasih pakan sedikit aja ya teman-teman ya kira-kira itu enggak ada setengah liter lah kalau untuk kasih pakan ya dan kasih pakan ya itu pada malam hari ya pada malam hari supaya si ikan itu eh si ikan si kutu air itu dia langsung memakan pakan yang kita berikan disini saya sarankan untuk tetap menggunakan wadah karung ataupun kain ya teman-teman ya supaya permukaan airnya itu nanti tidak berlendir ya kalau tidak dikasih kalau tidak kalau tidak dimasukkan ke dalam karung ataupun wadah yang lainnya itu nanti di permukaan airnya ini banyak keluar lendirnya ataupun di pinggir-pinggirannya jadi jadi itu apa gunanya karung untuk memasukkan si daun pisang ini yaitu supaya tidak keluar lendir dan juga proses pembusukannya itu di dalam enggak di atas permukaannya kalau nanti dia tidak di wadahin karung pasti dia banyak lendirnya di permukaan-permukaan ya jadi seperti itu harus diwadahin karung supaya si kutu air juga nampak kelihatan banyak seperti ini ya di atas karena dasarnya itu kan ada karungnya ya jadi mungkin terlalu sempit atau gimana betulnya langsung pada ke atas ya nah untuk daun pisangnya itu terserah teman-teman ya mau kasih berapa banyaknya yang penting masih ya masih ada ruang untuk si kutu air itu bergerak ya jadi banyak pun enggak masalah mungkin cukup dulu untuk hari ini ya teman-teman ya kita akan lihat lagi perkembangan setelah dua hari lagi berarti sekitar lima hari ya lima hari lagi insya Allah saya review lagi baru saya upload oke nah sekarang sudah memasuki hari kelima ya teman-teman kita kasih pakan lagi ya supaya dia lebih cepat lagi bertambahnya bismillah nah segitu aja enggak udah sampai habis ya nanti kita lihat perkembangannya setelah dikasih pakan nah ini teman-teman baru beberapa jam saja kita kasih pakan sudah banyak sekali yang kecil-kecil itu timbul ya jadi setelah dikasih pakan itu dia langsung setelah beberapa jam itu dia langsung bom ya banyak banget seperti ini di pendir-pendir itu muter ya semua itu ada nah jadi buat teman-teman yang belum berhasil kultur kutu air ya ini bisa menggunakan cara saya dengan menggunakan daun pisang dan juga cucian air beras ya ini tanpa menggunakan air bekasikan dan hasilnya sama saja banyak ya oke mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-temannya jadi disini saya nunjukin ke teman-teman bahwa menggunakan media ember itu sama seperti kita menggunakan bak atau kolam semen ya jadi hasilnya juga sama banyak seperti ini tuh ya semuanya semua ini rata banyak banget kutirnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tinggalin like-nya ya teman-teman ya dan juga subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe kalau masih belum paham silahkan bisa WA ke nomor saya ya nanti saya cantumkan di link deskripsi atau nanti pas di komen itu teman-teman minta nomor saya sekian video kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.